Sebenarnya kalau keluarga muda ini bisa hijrah ke desa, bisa membangun desa. Indonesia punya 70 ribu desa, dan itu kalau bisa disenyahterakan, dimakmurkan, paling tidak ada sisi pangan, kesehatan, air, energi. Paling tidak itu terpenuhi, maka beban negara selesaikan sebenarnya. Dan warga itu akhirnya tinggal berproduksi saja. Berkarya, bikin sesuatu, kalau pakai serat bambu, inovasi saja. Kenapa? Karena pangan, kesehatan, air, energi, termasuk pendidikan, kalau bisa merancang sendiri, kalau itu selesai, negara sebenarnya akan lebih sejahtera gitu ya. Nah ini mudah-mudahan kita akan merubah mindset. Dan ini mulai dari yang sederhana. Apa itu yang sederhana? Berkebun di rumah gitu ya. Ini cara-cara sederhana sebenarnya ini persiapan kita untuk hijrah. Kalau kita nanti mau balik ke desa, atau kita nanti paling tidak punya urban farming ya, punya petan yang bersama warga, atau di lahan yang kita nggak luas. Paling tidak kita sudah memenuhi aspek tadi ya, tidak ada lahan nganggur, dan tidak ada sampah maur gitu istilahnya gitu kan. Terima kasih.